Dapuntah yang Sri Jaya Nasa dan sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya. Terima kasih telah membuka tautan link video ini. Masih terkait dengan video sebelumnya tentang kedatuan Sriwijaya. Tapi kita akan bergerak lebih maju lagi. Yakni mengenal tokoh sentral berdirinya kedatuan bahari terbesar di Nusantara ini. Dapuntah yang Sri Jaya Nasa. Dapuntah yang adalah nama pendiri sekaligus raja pertama kedatuan Sriwijaya. Namanya disebut dalam beberapa prasasti awal Sriwijaya abad ke-7 yang menceritakan perjalanan penaklukan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dapuntah yang melakukan Sidayatra dengan naik perahu. Ia berangkat dari Minangat, Tambuan dengan membawa satu armada berkekuatan 20 ribu bala tentara menuju Matajab. Dan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di seputaran Jambi, Palembang, wilayah selatan Lampung, dan Pulau Bangga. Tidak ada keterangan pasti dari mana asal usul Dapuntah yang. Ada yang mengklaim berasal dari negeri Champa, India. Ada lagi yang mengklaim dari Funan. Ada juga Minangat, Tambuan merupakan ibu kota kerajaan Melayu. Kemudian dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan dari Jawa. Nah, siapakah sejatinya sosok Dapuntah yang Sri Jaya Nasa? Dan dari mana asalnya? Siapkan jaminan dan kopi, kita lanjut lagi video ini. Selamat, tahun Saka telah lewat, 605, pada hari ke-11, Paruh Terang Bulan Waisata, Dapuntah yang naik di Sampan, mengambil Sidayatra. Pada hari ke-7, Paruh Terang, Bulan Jiesta, Dapuntah yang berlepas dari Minangat, Tambuan, membawa bala tentara, dua laksa dengan perbekalan 200 cara. Di Sampan dengan berjalan 1.312 banyaknya, datang di Matajab. Suka cita pada hari ke-5, Paruh Terang Bulan, lega gembira, datang membuat Wanua. Sriwijaya, jaya, Sidayatra sempurna. Itulah isi dan terjemah prasasti Kedukan Bukit, yang berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masei, menceritakan seorang raja bergelar Dapuntah yang melakukan Sidayatra dengan menaiki perahu. Ia berangkat dari Minangat, Tambuan, dengan membawa satu armada berkekuatan 20.000 bala tentara, menuju ke Matajab dan menaklukan beberapa daerah memperluas daerah kekuasaan. Dari prasasti Kedukan Bukit ini didapatkan data dan informasi sebagai berikut, yang kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah istilah Dapuntah dan Hiang. Kedua Sidayatra, Minangat, Tambuan, dan Matajab. Dapuntah adalah gelar penguasa yang dipakai Maharaja Sriwijaya periode awal. Sementara Hiang merujuk pada keberadaan spiritual supernatural tak kasat mata yang dikaitkan dengan roh leluhur atau para dewata. Istilah Dapuntah juga muncul dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini juga berdialek menggunakan bahasa Melayu kuno, diperkirakan dibuat pada era yang sama dengan Dapuntah Hiang. Itu artinya ditulis prasasti di tempat yang berbeda menggunakan kata Dapuntah, Dapuntah Hiang, dan Dapuntah Selendra. Menurut Bukhari penanggalan yang hampir serupa, juga bisa dilihat dari gaya penulisan karakter dalam prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Dinoyo di Malang yang berangka tahun 760. Dalam prasasti Sojomerto Dapuntah dipakai untuk mengawali penyebutan Selendra. Disebutkan dalam prasasti Selendra sebagai pemuja siwa yang taat yang memiliki ayah bernama Santanu, ibu bernama Badrawati, dan istri bernama Sampula. Masih menurut Bukhari, gelar Dapuntah juga dipakai oleh beberapa tokoh dengan kedudukan yang berbeda. Dicontohkan dalam epigrafi Jawa kuno, terdapat nama gelar yakni Puntah, Dapuntah, dan Dapuh Hiang. Gelar-gelar ini tidak senantiasa milik keluarga kerajaan, namun justru banyak disematkan pada para pemuka agama. Seperti disebutkan dalam prasasti Mpu Sindok misalnya, Masa Tam Langkah Huripan di Jawa Timur. Gelar Dapuntah sering dipakai oleh Samgat Tiruan. Samgat adalah singkatan dari Sampamgat, yang merupakan gelar keagamaan. Gelar Dapuntah juga disebut dalam prasasti Dangpu Hawang Gilis, yang berangka tahun 827 ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. Sementara itu, Sri Jaya Nasa terpahat dalam prasasti Talang Tuwo, yang kemudian oleh Selamut Mulyana dikaitkan dengan Dapuntah Hiang. Karena menurut prasasti Talang Tuwo, pada tahun 684 Masehi, Maharaja Sriwijaya ketika itu adalah Sri Jaya Nasa. Karena jarak tahun antara kedua prasasti ini hanyalah satu tahun, maka kemungkinan besar Dapuntah Hiang di dalam prasasti Kedukan Bukit adalah Sri Jaya Nasa dalam prasasti Talang Tuwo. Sri Jaya Nasa adalah nama asli, sedangkan Dapuntah Hiang adalah gelar penyebutan. Sehingga lajim kita dengar sekarang, pendiri Kerajaan Sriwijaya atau Raja Pertamanya adalah Dapuntah Hiang Sri Jaya Nasa. Informasi berikutnya yang bisa kita gali dari prasasti Kedukan Bukit adalah Sidayatra. Sidayatra merupakan perjalanan ngala berkah atau perjalanan suci untuk memperoleh kekuatan spiritual atau kesaktian. Arti dan definisi ini kontras dengan konteks perjalanan yang diarungi Dapuntah Hiang, yang melakukan perjalanan dengan kekuatan tempur yang luar biasa pada zamannya. Bisakah ini disebut sebagai perjalanan suci? Entahlah. Mungkin kita perlu juga melihat dari sudut pandang kebangsaan, pada masanya kekuatan tempur dikuasai atau menguasai adalah hal yang lazim. Oke, kita kembali lagi pada definisi Sidayatra. George Koedes Sidayatra berarti semacam ramuan bertuah. Sebuah ramuan untuk memperoleh kekuatan magis. Kekuatan ini pula yang disebut menjadikan persumpahan Dapuntah Hiang dianggap bertuah dan ditakuti oleh para datu bawahannya. Sumpah setia yang dilakukan oleh bawahan pada era itu kebanyakan diingkat dalam satu prasasti serta upacara persumpahan disertai dengan kutukan bagi siapa saja yang menghianati Sriwijaya. Sidayatra bisa juga diartikan lain yakni menurut Kamus Jawa Kuno Zut Mulder artinya sukses dalam perjalanan. Dengan terjemahan menggunakan Kamus Jawa Kuno Zut Mulder ini kalimat Sidayatra bisa diartikan Sri Baginda naik sampan untuk melakukan penyerangan dan sukses dalam perjalanannya. Ringkasnya Dapuntah Hiang dengan kekuatan militer tempur yang dibawa melakukan penaklukan demi memperluas daerah kerajaan dan sempurnalah Sriwijaya. Berikutnya adalah Dapuntah Hiang berangkat dari Minangat Tamuan menaklukan kawasan tempat ditemukannya prasasti ini yakni Sungai Musi Sumatera Selatan. Dimanakah lokasi Minangat Tamuan yang diduga merupakan asal-usul dari Dapuntah Hiang ini? Karena kesamaan bunyinya ada yang berpendapat bahwa Minangat Tamuan adalah sama dengan Minangkabau yakni wilayah pegunungan di hulu Sungai Batanghari. Pendapat lain menyebutkan bahwa Minangat tidak sama dengan Melayu. Kedua kawasan itu ditaklukkan oleh Dapuntah Hiang. Menurut pendapat ini menganggap bahwa isi prasasti gedukan bukit menceritakan tentang penaklukan Minangat oleh Dapuntah Hiang. Sementara itu Sukmono berpendapat bahwa Minangat Tamuan bermakna pertemuan dua sungai. Karena tamuan berarti temuan yakni Sungai Kampar di sebelah kanan dan Sungai Kampar kiri di Riau wilayah sekitar Candi Muara Takus. Maka menurut pendapat Sukmono ini tujuan ekspedisi adalah pemindahan pusat kerajaan dari Minangat di pedalaman ke daerah yang strategis yakni di tepi laut. Ki Agus Imran Mahmud menyebutkan dalam buku Sejarah Palembang bahwa Minangat tidak mungkin Minangkabau karena istilah tersebut baru muncul setelah Masa Sriwijaya. Minangat yang dimaksud adalah daerah Komering, Sumatera Selatan. Tamuan berarti pertemuan dua sungai di Minangat yaitu Sungai Komering dan Lebong. Demikian video kali ini. Sebagai clue untuk video berikutnya Insya Allah admin akan membahas tentang Wangsa Sailendra. Seperti diketahui dan sesuai bahasan tema pada video kali ini pendiri Sriwijaya adalah Dapuntah yang Sriwijaya NASA namun muncul satu pertanyaan kenapa Raja-Raja berikutnya justru berwangsa Sailendra? Siapa pendiri wangsa Sailendra ini sebenarnya? Dapuntah yang ataukah Dapuntah Sailendra penguasa Tanah Jawa Sebelum berpisah izinkan admin untuk berpantung Pergi memancing ke Sungai Sula Mila dipancing di hari senja Salam undur diri dari saya Sampai jumpa Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan Terhadap hal itu admin terbuka pada setiap masukan admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal admin menerima setiap kemungkinan dan masukan Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan admin berlepas pandang dalam menilai menghakimi maupun menghukumi Kami memegang kaedah Wama Jarobay Nasohabi Naskutu seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum kami diam tidak ikut campur tidak membahas di mata admin masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah terima kasih salam hangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.